Prinsip tersebut harus memayungi proses pembelajaran sehingga proses tersebut sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Sesuai dengan prinsip di atas, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran agar berlaku secara efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran harus memberikan peluang kepada siswa agar mereka secara langsung dapat berpartisipasi dengan proses pembelajaran. Yang kedua, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi apa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, proses pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan individual. Yang keempat, proses pembelajaran harus dapat memukup kemandirian di samping kerjasama. Lima, proses pembelajaran harus terjadi dalam iklim yang kondusif, baik iklim sosial maupun iklim psikologis. Yang keenam, proses pembelajaran yang dikelola guru harus dapat mengembangkan kreatifitas dan rasa ingin tahu. Tim SKIT 2011 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.